Apakah VN itu adalah suara saya? Yesus Kristus dan Nabi Isa, itu aku pengen datangnya. Nah, itu tuh menurutku bagus dan kamu pasti akan bisa. Kalau bukan kamu, nggak ada yang bisa kalau menurutku sih. Dan kamu harus, aku kasih saran kamu harus ambil momen ini. Tenang aja, aku akan jagain kamu. Dan kita akan lari cuma di situ aja, kayak gitu punya. Dan menurut aku, ini adalah momen yang tepat untuk mewartakan Injil. Untuk, apa ya, misionaris ya, lebih baik. Kamu pertimbangkan ya, Elia, thank you. Benar, itu adalah suara saya. Jadi ceritanya, pertama kali podcast itu adalah dengan Elia. Lalu setelah dengan Elia, dengan Ustadz Deniz Lim, lalu dengan Ko Felix Siaw. Namun, pada perjalanannya, saya ingin menayangkan Ko Ustadz Felix Siaw dulu, Ustadz Deniz Lim, baru saya memberikan pandangan secara nasrani melalui Elia. Nah, sampai di sana, ada diskusi yang menarik, yang baru pertama kali juga saya dengar. Yaitu, apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda? Itu mengejutkan saya, karena selama ini saya menganggapnya itu adalah pribadi yang sama. Saya dan tim tertarik banget untuk mengangkat cerita ini, dan berdiskusi secara sehat, bukan debat. Ya, dari tim menyarankan untuk mengundang Don Ditan dan Elia di sini. Lalu dihubungi Don Ditan, Ko Don Ditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia, Elia tidak bersedia karena ketakutan. Di sini tim saya berusaha membujuk Elia, dan akhirnya tim saya minta dengan saya nih, Dr. Richard, coba dong bujukin Elia. Nah, terjadilah voice note tersebut. Jadi voice note tersebut itu benar adalah suara saya, langkah saya untuk memujuk dia, dan itu salah saya, karena saya terlalu menggebu-gebu, dan terlalu ingin merayu dia untuk datang ke podcast saya untuk berdiskusi lagi. Benarnya banyak banget yang pengen diskusi dengan Elia. Ko Don Ditan, bahkan Ustadz Felixio sendiri itu ngomong dengan saya, pengen berdiskusi langsung dengan Elia, baik di podcast ataupun tidak dalam podcast. Jadi itu murni kesalahan saya, ingin mengajak Elia untuk datang ke podcast saya. Namun amat sangat saya sesalkan sekali voice note ini tersebar, karena saya tidak pernah mengirim voice note ini melalui handphone saya, melalui chat pribadi saya, saya mengirimkan voice note tersebut dari handphone tim saya. Jadi saya tidak pernah chat Elia secara pribadi. Saya sangat menyesalkan ini bisa terjadi kegaduhan, karena bukan itu inti dari podcast dan konten saya, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, saya minta maaf. Dan sebenarnya kemarin Ko Don Ditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya, berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Karena sekali lagi saya tidak ingin kegaduhan, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menurut saya ini adalah informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat, dan sebenarnya baik Ko Don Ditan, Ustadz Felix Shaw, dan lain sebagainya, teman-teman saya yang lain, itu semangat-semangat untuk memberikan edukasi ini. Tapi saya tidak ingin disalahgunakan, dan saya tidak ingin berkembang kemana-mana, padahal dari video kemarin saya menganggap itu diskusi yang sangat bagus sekali. Sekali lagi, saya minta maaf jika mengecewakan kalian semuanya, saya juga sebelum membuat video ini sudah banyak berdiskusi, baik dengan Ustadz Felix Shaw, Ustadz Dari Sulaiman, dan beberapa teman Ustadz saya yang lain, biarlah waktu yang membuktikan semuanya. Terima kasih.